Rumah besar yang dihantui boneka monyet? Membuat satu keluarga mati? Dan apa hubungannya dengan gadis imut ini? Selamat datang di channel Nonton Film Kali ini kita akan nonton film Thailand berjudul The Maid yang dirilis tahun 2020 di Netflix Diawali dengan si mbak pelayan yang bercerita ketakutan Si mbak ini selalu dibayang-bayangi oleh sesosok hantu monyet yang mirip dengan boneka monyet yang dimiliki anak si pemilik rumah Ketika berjalan sendirian di rumah, si mbak ini dibayang-bayangi monyet berkeliaran Boneka monyet ini bisa berpindah-pindah mengikuti si mbak Karena tidak kuat, akhirnya si mbak memutuskan untuk keluar dari kerjaannya Nyonya Uma, si ibu majikan yang cantik tapi mukanya Judas ini Mengizinkan si mbak untuk keluar kerja Tampaknya selain si mbak yang dilihatin Nid, si anak kecil yang diasuhnya juga bisa melihat ada makhluk lain di rumah itu Ayah ibu Nid pun khawatir dan memeriksakan si Nid Dia didiagnosis menderita FTD atau kelainan otak turunan Yang bikin Nid berhalusinasi dan sering melihat sesuatu yang menakutkan Scene lalu berganti, Uma sedang membuka sebuah buku Lalu tiba-tiba menemukan foto yang tersembunyi di dalamnya Sebenarnya ada rahasia apa di keluarga ini? Sekarang kita di dalam mobil bersama si adik imut ini Mobilnya masuk ke pekarangan rumah mewah Tampaknya si imut ini yang bakal menggantikan si mbak Yang jadi pelayan di rumah berhantu itu Dan mulai dari sini, film akan dibagi menjadi tiga chapter Si imut ini bernama Joy Langsung diajak masuk sama kepala pelayan yang bernama Wan Joy diajak keliling rumah dan diberitahu aturan di rumah itu Pertama Joy diajak ke kamar Nid Buat berkenalan Wan bilang Nid sakit kejiwaan dan suka halusinasi Dan tidak boleh keluar rumah Joy pun berkenalan dengan Nid Joy juga melihat ke arah dua boneka monyet di atas kasur Setelah Joy keluar kamar Nid Di belakang sudut ruangan Nid ada sosok berbaju pelayan Siapakah dia? Sekali lagi Wan ngingetin Joy Buat jangan ikut campur urusan orang Joy lalu diantar ke rumah asrama oleh Pak Chai si sopir Ketika masuk rumah Rumah ini terasa gelap dan kuno Pak Chai mengantar sampai ke dalam Joy bertanya Kenapa pembantu rumah sering berganti? Pak Chai diam aja Cuma nunjukin seragam pelayan Dan jangan lupa bersiap besok pagi Ketika Joy berkaca dia melihat ada sesuatu di belakangnya Tampaknya Joy yang imut ini bukan gadis penakut Udah imut? Pemberani lagi Sambil membawa lilin Joy naik ke lantai dua lalu dia terkejut Dan turun perlahan Di dalam kamar Joy membaca surat lalu teringat ketika masih di desanya Sambil duduk di tangga Joy membaca surat diterima kerja di rumah orang asing Lalu kita pindah ke rumah si orang asing itu Joy sedang mengepel lantai Si pria asing itu melihat Joy dengan tatapan aneh lalu mengajak Joy untuk minum bersama Belum sempat berlanjut tiba-tiba Joy terbangun dari tidurnya Dia merasa ada yang memperhatikannya di balik pintu Sebuah tangan hitam membuka pintu Lalu ketika Joy berbalik tiba-tiba Tiba-tiba Joy terbangun lagi dari tidurnya Ternyata cuma mimpi Walah Joy, Joy bikin kaget aja loh kamu Pagi hari siap bekerja si Joy pakai baju pelayan Imut banget serasa nonton cosplayer gitu Dia ketemu dengan Nyonya Uma Joy ditanya sebelumnya kerja di mana dan kenapa keluar Joy bilang majikannya udah pulang ke negaranya Tugas pertama Joy adalah menemani Nid bermain Setelah selesai bermain saatnya Nid tidur siang Joy menyanyikan lagu Nina Bobo ala Thailand gitu Yang biasanya Joy denger waktu dia kecil Setelah Nid tidur dan Joy mau pergi Sekilas ada seseorang di pojok ruangan kamar Dan ketika Joy melewati sebuah kamar Muncul lagi bayangan itu di ujung kamar Sekarang Joy di dapur bersama dua pelayan lain Yaitu Wan si kepala pelayan dan Born si juru masak Malam itu saat makan malam keluarga Joy bertugas membawakan air minum Joy melihat kedua majikannya diam-diam aja Seperti sedang musuhan Setelah itu Joy memandikan Nid Ketika di dalam bak mandi Joy dan Nid mengobrol berdua Dan tiba-tiba Nid melihat ke arah pintu Joy pun kaget dan menengok tetapi tidak ada apa-apa Sehabis mandi Joy bertanya Apa tadi Nid melihatnya juga? Dan Nid pun mengangguk Tiba-tiba Joy menemukan sebuah majalah lama Persis sama dengan majalah yang Joy baca ketika kecil dulu Dan Joy teringat masa kecilnya Setelah Nid tidur Joy keluar kamar Tetapi ada bayangan di dalam ruangan kamar Nid tiba-tiba terbangun dan ada seseorang di dalam kamarnya Malam itu Joy berkeliling rumah untuk mencari tahu Apa yang salah di rumah itu Dan di dalam buku dia menemukan beberapa lembar foto bergambar Tuan dan nyonya Dan satu lagi seorang wanita berbaju pelayan Tiba-tiba di seberang ruangan Joy melihat sesosok hantu wanita berwajah seram Dengan baju pelayan sama dengan yang dia pakai Lalu tiba-tiba muncul di bawah meja dan di atas salmari Siapa wanita itu? Apakah sama dengan yang ada di foto? Si Joy lari keluar lalu menemukan Nid terbangun di depan kamarnya Si hantu itu pun muncul lagi di kamar Nid Malam itu Joy melapor ke nyonya Uma dan nyonya Uma menganggap itu hanya halusinasi saja Joy juga menanyakan siapa wanita di foto yang ditemukannya Soalnya mirip dengan perawaan si hantu Nyonya Uma hanya bilang dia pelayan yang dulu kerja di rumah itu Setelah Joy pergi, nyonya Uma lalu teringat pelayan di foto itu bernama Ploy Dia masuk ke kamar Mereka berdua ngobrol Nyonya Uma curhat tidak ada yang mencintainya di rumah itu Ploy duduk di sebelah nyonya Uma Lalu Ploy berkata banyak yang mencintai nyonya Uma Scene berganti Malam itu Tuan Irah pergi lagi keluar rumah Setelah sebelumnya bertengkar karena istrinya menganggap dia tidak bisa diandalkan Malam itu nyonya Uma kesepian Jadi Ploy menemani bobok bareng nyonya Uma Bobok bareng Oke, chapter 2 Terungkap Joy lagi di dapur dengan Wan menyiapkan obat penenang buat NIT Joy bertanya tentang Ploy ke kedua teman kerjanya itu Bukannya menjawab tapi Wan malah marah-marah Ketika Born ditanya dia menjawab Ploy 5 tahun yang lalu tiba-tiba pergi Karena tidak dapat jawaban Joy tanya lagi ke Pak Chai tentang Ploy Pak Chai menjawab Ploy pelayan yang baik dan dekat dengan nyonya Uma Cuman Ploy yang bisa menemani kesepian nyonya Uma Ketika Joy mau nganterin minuman Dia melihat nyonya Uma sedang memarahi NIT Dan merobek gambar yang ditempel di dinding kamarnya Joy lalu bertanya tentang gambar yang dibuat NIT Ada Tuan Nira, nyonya Uma, dan siapa yang berwarna biru NIT menjawab si pelayan itu Dan Joy pun terkaget Dan kembali Joy ditampai si pelayan di sudut ruangan Ketika mengintip nyonya Uma Tanpa sengaja Joy mendengar Tuan Nira bicara sendiri di ruang kerja Ternyata tidak bicara sendiri Di sudut ruangan ada si pelayan itu Tuan Nira berkata Maafkan aku Ploy Tuan Nira ternyata tahu sedang diintip Tetapi dia menyuruh Joy pergi Tiba-tiba Tuan Nira flashback melihat Ploy ada di depannya Mengantarkan teh Malam itu Tuan dan nyonya Nira mengundang teman-temannya Untuk makan malam di rumah Mereka ditanya kapan memiliki momongan Tuan Nira menjawab Mungkin nanti setelah makan malam sambil tertawa Tuan Nira yang gila kerja ini Sepertinya tidak tertarik memiliki anak Atau nyonya Uma yang memang tidak bisa memiliki anak Tanpa sadar karena sering ditemani Ploy Tuan Nira ini memiliki rasa kepada Ploy Ploy yang merasa harus melayani keluarga ini pun menyambut perasaan Tuan Nira Dan malam itu di ruang kerja mereka bercinta Sin kembali ke Joy yang menemani Nid sebelum tidur Joy menanyakan Si pelayan itu adalah Ploy? Tiba-tiba di belakang Joy sudah ada si pelayan itu Dia memutar badan Joy dan menyuruh Joy mengikutinya Memang dasar cewek imut ini pemberani Ikutlah si Joy Mereka sampai di ruang kerja Tuan Nira Joy melihat Ploy berkata ke Tuan Nira Kalau dia hamil Tiba-tiba ruangan padam dan Joy seperti diarahkan Untuk melihat ke ruangan lain Dimana Tuan Nira sedang bicara ke istrinya Dia senang akhirnya ada anak kecil di rumah itu Tapi Nyonya Uma sepertinya marah Joy kembali ditunjukkan Kalau Tuan Nira amat menyayangi bayi Yang ada di dalam perut Ploy Bayi Ploy sudah lahir Ploy menggendongnya sambil bersenandung Lagu yang Joy kenal dari masa kecilnya Kemudian ketika Ploy membersihkan kamar mandi Dia terpleset Lalu pendarahan di kepalanya Joy lalu sekilas terikat masa kecilnya Dulu ketika kecil kakaknya harus pergi bekerja ke luar desa Lalu Ploy bekerja di rumah Tuan Nira Sembari bekerja Ploy sering berkirim surat ke Joy adiknya Dalam suratnya Ploy bercerita Punya anak dengan Tuan Nira Dan Nyonya Uma merasa cemburu Jadi ketika Ploy terjatuh di kamar mandi Nyonya Uma mendiamkan saja tidak menolongnya Ternyata Wan, Born, dan Pak Cailah Yang membungkus tubuh Ploy dengan plastik Dan membawanya keluar rumah Tubuh Ploy dikubur di pekarangan rumah Tuan Nira pun tahu Dan Nyonya Uma melihat dari jauh Sambil mengedong nit yang masih bayi Ternyata ketika dikubur Ploy masih dalam keadaan hidup Dan dia masih bernafas Sin lalu berpindah Hari itu ternyata hari ulang tahun Nyonya Uma Malam harinya akan ada pesta di rumah itu Lalu sin berpindah lagi Joy sedang bertemu seorang pesikiater Si psikiater bilang sejauh ini kondisi Joy stabil Joy berkata sekarang punya pekerjaan baru Si psikiater bertanya Kenapa keluar dari pekerjaan sebelumnya Ternyata Joy membunuh majikan prianya Dengan pisau setelah hampir memperkosanya Dan membunuh majikan perempuannya Dengan pisau yang sama Tetapi ke pesikiater Joy berkata Majikannya pulang ke negaranya Sepertinya si Joy ini ada bakat psikopatnya Chapter 3 Pembalasan Dan Joy pun pulang ke rumah majikatnya Hari sudah malam dan tamu-tamu mulai berdatangan Nyonya Uma malam itu memakai gaun merah Joy sedang di dalam mobil bersama Pak Chai Tiba-tiba mengeluarkan plastik Dan membunuh Pak Chai Pak Chai mati sesak nafas Wan yang disuruh Nyonya Uma untuk menemui Pak Chai Saat menyadari Pak Chai sudah meninggal Tiba-tiba Wan ditusuk dengan obat penenang dari belakang Dan dimasukkan ke mobil Di dapur Joy mengikat Born di kursi Sembari meneteskan obat ke dalam gelas anggur Yang akan disajikan Sekarang Joy mengantarkan gelas-gelas anggur itu Ketamu undangan Sementara itu Born masih terikat di kursi Setelah mengambil pisau Langsung saja Joy memotong leher Born Dan darahnya pun muncrat kemana-mana Emang dasar si Joy ini imut-imut psikopat Darahnya malah dijadikan makeup Setelah itu Joy memakaikan headset ke nit Sambil ditungguin si Ploy Di ruang tengah semua tamu undangan minum anggur bersama Dan tiba-tiba mereka muntah keracunan dan terhuyung Saat itu Joy datang dan membunuh semua tamu undangan Padahal gak kenal juga Emang dasar psikopat si cewek imut ini Setelah semua tamu undangan mati Si Joy ke kamar Nyonya Uma Nyonya Uma tahu kalau Joy adiknya Ploy Sambil memberikan surat Joy yang disimpan Ploy Tetapi semua terlambat Racun sudah menjalar di tubuh Nyonya Uma Dan Joy menusuk lehernya Tuan Nyirah yang tadi sedang ditelepon bosnya Tiba-tiba masuk ke ruangan tengah Dia melihat semua tamu sudah bergelimpangan Dan teras rumah sudah terbakar Lalu Joy menancapkan pisaunya ke perut dan dada Tuan Nyirah berulang kali Joy lalu mengajak Nyirah pergi keluar dari rumah Dan cerita selesai Oke terima kasih sudah menonton The Mate ini Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Silahkan tulis di kolom komentar Kalau ada film yang ingin diceritakan Dan terima kasih Salam nonton